Ini gak usah masuk ke masjid, gak apa-apa. Dan kami pun gak usah ke gereja, gak apa-apa. Kami pun gak usah ke wihara, gak apa-apa. Lakum diinukum, buat kamu silahkan jalankan. Buat kami pun silahkan jalankan. Jadi gak usah campur-campur. Gak usah juga ada salawatan di gereja, gak usah. Gak usah juga ada azam di gereja, gak usah juga. Gak usah juga ada haleluya di masjid, gak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini. Sampai jumpa. Ustaz Khalid Basalamah bercerita kepada Al-Fakir. Beliau sedang keburu-buru, akhirnya beliau ikut sholat di masjid di daerah Ciputat. Yang beri khutbah Jumat itu profesor, dokter. Si profesor, dokter itu berkata dalam khutbah Jumatnya. Baik agama yang lain, disebutin semuanya. Itu kalau mati, kalau dia orang baik, maka masuk surga semuanya. Profesor, dokter di kampus, di bilangan di daerah Ciputat. Ini yang cerita Ustaz Khalid Basalamah. Kemudian Ustaz Khalid bercerita, gak tahan beliau. Beliau kan orangnya santun, orangnya baik, kalem gitu kan. Beliau gak tahan. Maka begitu selesai, dipanggil itu. Bahaya Pak Profesor, coba tolong jelaskan kepada kami. Kepada saya, tolong jelaskan. Apa maksud dari persoat al-bayinah? Inna ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyriqin fi nari jahannam khalidina fiha ula'i kahum syarul bariyah. Coba jelaskan itu maksudnya apa? Kurang jelas apa firman Allah yang demikian, saudara? Inna ladhina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab, daripada yang ahlil kitab, yang diberikan kitab sebelumnya itu, wal musyriqin, dan daripada yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala itu, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selamanya. Ula'i kahum syarul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Lalu bagaimana ceritanya Pak Profesor berkata, ini semuanya bakal masuk surga. Kaga ada yang di neraka. Lu buat apa lu cipta ke neraka, saudara? Ini Profesor keblinger, kesian mahasiswa-mahasiswinya. Kesian. Akhirnya bilang apa ya? Ah sama aja semua, yaudah ngapain repot-repot sembayang lima waktu. Sang mahasiswa itu begitu mendengar itu terpengaruh, karena yang ngomong dosennya. Yang ngomong Profesor Doktor. Akhirnya bilang apa ya? Hari gini masih sembayang, kuno banget loh. Coba bayangin. Maka dari itu, ini santri-santri sejarah di Mujahidin ini. Mesti teges kita kalau bilang. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah, kecuali agama. Barusan imam kita itu teges sekali itu. Tidak ada yang seteges itu. Kul, katakan. Ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami gak bakal sembah apa yang kalian sembah. Kamu pun gak usah menyembah apa yang aku sembah. Jelas itu loh. Inti gak usah menyembah apa yang kami sembah. Dan kami pun gak usah sembah apa yang kamu sembah. Inti gak usah masuk ke masjid, gak apa-apa. Dan kami pun gak usah ke gereja, gak apa-apa. Kami pun gak usah ke wihara, gak apa-apa. Lakum di inukum. Buat kamu silahkan jalankan. Buat kami pun silahkan jalankan. Jadi gak usah campur-campur. Gak usah juga ada salawatan di gereja, gak usah. Gak usah juga ada azan di gereja, gak usah juga. Gak usah juga ada haleluya di masjid, gak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini. Jelas sekali itu. Dalam Islam. La ikroha fiddin. Dan gak boleh kita maksa orang lain untuk masuk dalam agama Islam. Sekaligus gak boleh juga kita mencelak Tuhan mereka. Gak boleh juga mencelak salib. Gak boleh juga mencelak bihara. Gak boleh juga mencelak biksu. Gak boleh haram hukumnya Yahi. Allah 6.108. Gak boleh. Mencelak mereka gak boleh. Dan begitu juga kita sama-sama aja. Dalam bingkai bhinneka tunggal ika. Semuanya yang diakui oleh negara. Kita jalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Masing-masing dan negara harus menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alamin.